Intro Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan persoalan yang bisa mengganggu kelanjaran pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun 2020 yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang, Selasa 10 Maret 2020, Tim Pualdaryo, Kompol Mukti Nasution, didampingi AKP Deddy Susanto, dan Bribka Surya Aldela, juga Brigadir Tomi Sakura melaksanakan sosialisasi deklarasi damai di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang terdiri dari tujuh desa. Kegiatan deklarasi damai tersebut dipimpin langsung oleh Perwakilan Camat Pasir Limau Kapas yang pada kesempatan itu diwakili oleh Kasih Pemerintahan Budi Irawan SE yang diikuti oleh Muspika Kecamatan Pasir Limau Kapas diantaranya Danposa Panipahan, Ledda Laut Saprijal, dan Pos Ramea Panipahan Sermah Herikalman, Perwakilan Kapuasek Panipahan yang saat itu dihadiri Bribka Pajar Nosetion dan Aitu Sarudin serta seluruh datuk penghulu sekecamatan Pasir Limau Kapas. Kepala Kantor Urusan Agama Pirdaus S.A.G., Pengurus Lembaga, Ketua FKUB Kecamatan Pasir Limau Kapas beserta anggota PPK Kecamatan, Kepala Dusun RW RT beserta segenap elemen lapisan masyarakat sekecamatan Pasir Limau Kapas. Tentang batas wilayah, yaitu kita tetap mengaji pada perlindungan di nomor di nomor di nomor di wilayah tangan Pasir Limau Kapas. Kemudian, kami juga menghitung dalam rangka menghadapi wilkada semerta ini supaya seluruh masyarakat untuk menciptakan atau menjaga situasi kapitmas yang kondusif. Supaya, jika ada serta ini, sukses berjalan aman dan tertib serta lancar. Dapat kami sampaikan, bila dikaukir wilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan deklarasi damai tersebut, Kompol Bukti Nasution dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh masyarakat Pasir Limau Kapas untuk berkomitmen bersama menciptakan suasana kondusif menjelang wilkada nanti. Jadi, di dalam hal ini, karena kita ini mau festa demokrasi, yaitu wilkada serta, kami membuat, membetangkan kerawanan-kerawanan kandilmas di daerah Riau ini termasuklah di daerah Riau ini penipahan itu, yaitu Kodorogoro, yang bermakasat dengan Sumatera Utara. Deklarasi damai tersebut digelar di awal kantor Cemat Pasir Limau Kapas, Jalan Lingkar Bundaran Kepengeluan Penipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Keupatan Rokaniliriau. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Keupatan Rokaniliriau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan hati warga Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang berada di wilayah perbatasan, dengan ini, berkomitmen, siap menciptakan, suasana kondusif, dalam rangka, dikada serentak, tahun 2020, Provinsi Riau. Terima kasih. Terima kasih. Entonces,